Yang pertama kita ukur terlebih dahulu Ini permintaannya 5 cm 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 10 cm, 10 cm, sisanya Bahan yang akan kita pasang di sini Ini 61 cm Jadi bagian dudukan bahan ini Kita pindahkan sebelah sini Ini untuk bagian di belakangnya Lalu ini untuk posisi mata pisaunya Jadi karena ini mau dipotong 5 cm Ukur seperti ini dulu 5 cm Oke, 5 cm, 5 cm Jadi ini 5 cm, 5 cm Jika potongannya berikutnya 10 cm Tinggal dipindahkan sebelah sini Jadi ini bisa digeser Mata pisaunya juga bisa digeser Oke Oke Terima kasih telah menonton! Lalu dikunci Bahan sudah terkunci Dan siap dipotong Berikutnya kita pasang mata pisaunya Jika ini diameternya 15 cm Berarti mata pisaunya ini antara 8 cm Dari ujung matanya sampai ke ujung penutupnya Oke 8 cm Sebelum dipotong Ini dikasih minyak Minyak sayur Atau oli Atau apapun Agar dia tidak menempel ke bagian stikernya Berikutnya Kita ubah posisi Rilukan mata pisaunya Kita sudah menandai Bagian yang akan dipotong Oke Jadi ini ada mur di bagian depan Dan satu lagi di bagian belakang Ini untuk mengunci Posisi mata pisaunya Oke Jika sudah pas Bisa langsung diproses pemotongannya Oke Bahan sudah terpotong Rapi Dan sempurna Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa